Pakai filsafat omong-omong-omong Ayo Roky Gerung, bahas dong Tapi jangan hanya dari segi filsafat Dari segi hukum dong Cuma anda hotman Satu-satunya pengacara yang lebih banyak Gimiknya daripada memberikan Kelas anda masih dibawalah Jadi wajar Orang seperti Roky Gerung itu Mengeritik anda Jadi kalau sana kamu nantang Roky Gerung Ya salah lah bapak Aduh, makin banyak bicara Nah bapak ini kayaknya makin menunjukkan levelnya Ya macam mana lah ya Karena level hotman Paris itu Berdebat dengan seorang Parhat Habas barangkali Kemudian ada Rasman Arief Kemarin kita udah lihat setiap berdebat Hampir berantem Kalimat-kalimat cacimaki Segala macam, botak lah inilah Itulah segala macam Gak mungkin lah itu diadu Dengan seorang Roky Gerung Yang kita tahu kelasnya bagaimana Nah ini yang pengacara-pengacara Mohon maaf bahasanya pengacara mewah Dalam takaran Beracara kita Mereka tidak terbiasa Beracara di Mahkamah Konstitusi Sehingga kemudian terjadilah Gimik-gimik yang rasanya tidak perlu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad Gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja ya Dan dilancarkan segala rizkinya Teman-teman semua Masih memanas ya Antara Bung Hotman Paris Dan juga Bung Roky Gerung Dimana kali ini Banyak banget komentar Dari para netizen Bahkan Dari ketua BEM UI pun Sedikit menyenggol Tim hukum dari Kosong 2 Tentunya Bung Hotman Paris juga ya Bahkan Bung Amsari pun Seperti itu Menyuruh temannya Untuk memberitahu Bung Hotman Paris Karena tentu saja Berbeda antara Sidang di MK Dengan sidang Perdata Pidana Perceraian Dan lain-lain Nah teman-teman semua Kenapa gue bilang Tambah seru Karena makin banyak Netizen Yang mengatakan Bahwasnya Bung Hotman Paris Tak akan mampu Jika melawan Dengan Bung Roky Gerung Karena Kelas mereka Sudah berbeda jauh Lebih berkelas Dari Bung Roky Gerung Tentu saja Disini Bung Hotman Paris Tidak akan mampu Bisa melawan Bung Roky Gerung Apalagi Beliau sendiri Sudah mengatakan Bahwasnya Beliau tidak tahu Filsafat Dan ini pun Akhirnya Dipertanyakan oleh Para netizen Kok bisa Seorang ahli hukum Kok malah justru Tidak tahu Filsafat Karena Bung Hotman Paris Sendiri yang mengatakan Hal seperti itu ya Oke teman-teman semua Kali ini gue akan Lagi membahas Dan memberikan Satu video Statement dari Bung Hotman Paris Dan juga Dijawab oleh Para netizen Oke teman-teman semua Kita langsung Lihat saja Videonya Kasus Tindak pidana korupsi Kasus timah Di Bangka Belitung Yang telah menimbulkan Kehebohan Katanya Kerugian negara Karena lingkungan hidup 271 triliun Pertanyaan hukum Kepada para Profesor hukum pidana Apakah Kerusakan Lingkungan hidup Tergolong Sebagai Tindak pidana korupsi Atau Mengakibatkan Kerugian Keuangan negara Termasuk Dalam definisi Pengertian Kerugian Keuangan negara Dalam undang-undang Perpendaharan negara Sebagai contoh Kalau Seseorang Membuang Sampah Sembarangan Tentu itu Merusak lingkungan hidup Apakah itu juga Tindak pidana korupsi Waduh Ini perlu Perlu Berbagai ahli Di sini Mungkin sudah waktunya Sudah waktunya Ahli Pilsafat Rocky Gerung Ya Rocky Gerung Untuk segera Memberikan pendapat Dengan dalil-dalilnya Yang omong-omong-omong-omong Ya Ya Siapa tahu Nanti sekaligus Nanti Rocky Gerung Kita Minta dia nulis Apa Cerpen tentang Seperti Kopingho Pakai Pilsafat Omong-omong-omong Ayo Rocky Gerung Bahas dong Ya Tapi jangan hanya Dari segi pulsafat Dari segi hukum Padahal Kalau setahu gua Bung Rocky Gerung Itu tidak menuduh Tapi Mengamati Menurut Pengamatan dia Sebagai pengamat Politik Dan juga Sebagai intelektual Di dalamnya Nah teman-teman semua Bahkan Bung Rocky Gerung Itu sering sekali Keliling Mengelilingi kampus Dari kampus satu Ke kampus lainnya Menjadi pembicara Di sana ya Teman-teman semua Bahkan Anak-anak Yang notabene Yang memang Cerdas-cerdas tuh Anak-anak muda Yang memang Kadang banyak nanya Dan pertanyaannya pun Aneh-aneh gitu Beliau bisa menjawabnya Ya sekali lagi ya Bahkan netizen pun Mengatakan bahwasannya Tidak mungkin Bang Hotman Paris Mampu untuk bisa Melawan Bung Rocky Gerung Oke teman-teman semua Kita lihat Komentar dari para netizen Hotman Hotman Kenapa anda Seperti cacing kepanasan Di ruang publik Gitu Kritik yang disampaikan Oleh Ruki Gerung Itu Bisa diterima Karena diantara Semua pengacara Ya Berkaitan dengan Argumen-argumen Hukum Yang disampaikan Di sidang Sengketab Pilpres Di makamah konstitusi Itu Cuma anda Hotman Ya Satu-satunya Pengacara Yang lebih banyak Gimiknya Daripada Memberikan Pandangan-pandangan Hukum Yang insectful Jadi wajar Jadi wajar lah Ruki Gerung Bicara seperti itu Bahwa anda itu Modalnya hanya Cincin Yang katanya Miliaran rupiah Di jari-jarimu itu Tetapi dari sisi hukum Pikiran-pikiranmu itu Standar aja Di bawah standar Tidak memberikan Suatu Insight Yang Sophisticated Terhadap publik Berkaitan dengan Wacana hukum Tata negara Kelas anda Masih dibawalah Jadi wajar Orang seperti Ruki Gerung itu Mengeritik anda Anda gak usah Menyek-menyek ya Bahwa anda itu Kealian anda Bukan di bidang Filsafat Lo gimana Filsafat itu adalah Induk dari pengetahuan Dan Ilmu hukum itu Gak jauh-jauh Dari Filsafat Jadi kalau anda Masih beralibi Untuk Mengkompensasi Kelemahan anda Di sidang mahkamah Konstitusi terkait dengan Sengketa Pilpres itu Justru orang Benertawaimu Hotman Kan sudah saya bilang Pak Hotman Banyak yang bilang Anda itu Pengacara-pengacara Tentang Perceraian Sengketa warisan Dan adalah Fungsi anda Untuk Membantu Orang-orang Yang kira-kira terkasus Dengan kasus-kasus pidana Tapi umum Yang dilakukan Yang dialami oleh sipil Tapi kalau saya nanya Untuk bernegara Dengan para pendukung 02 Jauh Pendukung 01 ini Canggih-canggih otaknya Cuman power aja Mungkin gak ada Kamu bilang Hukum pidananya Ketika membuang Sampah Di jalan Apakah ada Usur pidananya Ya adalah Kalau misalnya Begini ceritanya Bos Kamu punya Perusahaan timah Tentu di dalamnya itu Ada SOP Ya kan Struktur operasionalnya Bahwa Setiap produksi Pertimbahan Anda mulai dari Pertambangan Pengelolaan Dan produksi Itu kan ada limbah Limbah ini Pasti sudah dimasukkan Kedalam program Produksi Suatu perusahaan Termasuk timah Dan itu Butuh anggaran Dan ketika Anggaran itu Sudah ada Perencanaan sudah ada Sedangkan limbah Timah kau buang Sembarangan Ya masuk Dalam kategori Tindakan korupsi Gak usah Benar kamu tanyakan Sama Rokigeru Apalagi Rokigeru itu kan Ahli filsafat Ahli filsafat Ilmu filsafat ini Ilmu Sumber dari segala macam Ilmu Termasuk hukum Hukum itu Harus berkeadilan Bagaimana kita harus Menentukan hukum berkeadilan Pakai filsafat Kamu baru Sekedar hukum Hukum itu bisa Pincang Timpang Berat sebelah Cuman kalau Selandainya filsafat Itu adil Jadi kalau Sanda ya Kamu nonton Noh Kigeru Ya salah Lah Bapak Aduh Makin banyak Bicara Bapak ini Kayaknya Makin menunjukkan Levelnya Ya macam mana Ya Orang Sepintar-pintar Orang Bapak Ya Kalau Sanda ya Dia terus menerus Menutupi Kebodohan Terus menerus Menutupi Suatu kesalahan Ya tampak lah Bodohnya Karena ucapannya Gak logis lagi Dengan faktanya Sudah ketahuan Sama masyarakat Nah Begitulah Pak Aduh Agak gugup aku Nih ngomong Sama Pak Hotmani Takut dipidana pula Cuman harus Kusuarakan Supaya Pak Hotmani Tahu Pendukung 01 Satu ini Tamatan SD Macam aku Lincah Power aja Belum bapak Kalau power Sudah dapat Perpenduk Kusus satu Ini damai Indonesia Aman Gak ada penjilat Gak ada Ibrahim Kata pemimpin-pemimpin Yang naik Motivasinya Ekonomi Bukan perbaikan Bangsa dan negara Oke Assalamualaikum Sahabat Ibu Anul Alhamdulillah Satu bulan penuh Mulut terjaga Tidak gibahin orang Tidak ngomongin orang Sama sekali Tapi kadang Gatel juga Pengen ngomong Hari ini kita mau Ngomongin seorang Hotman Yang punya Cincin gede Harga Miliaran Mungkin puluhan miliar Beda dengan saya Cincin saya Aki Murah Dari segi harga Tapi kalau nilai Belum tahu Hanya satu-satunya Di dunia Barangkali yang begini Beda dengan punya Hotman Tapi Salut luar biasa Seorang Hotman Paris Yang selama ini Bermain di ranah Pidana Eh Maaf Di ranah Perdata Bergaul dengan Para artis Para Politisi-politisi Membela mereka Dan biasanya Itu kalau kita lihat Perseteruan Dengan yang terakhir Yang heboh kan Dengan Seorang Rasman itu Misalnya Waduh Cacimaki Saling Tuding Saling Ajar Nah herannya Kok bisa Seorang Hotman Paris Masuk Di jajaran Pembela Atau kuasa Hukumnya 02 Kita gak Bicarain Tentang Kasus MK Bagaimana Biarlah Mereka Selesaikan Di sana Tapi harus Kita Salut Luar biasa Hotman ini Bisa masuk Ke sana Kita gak Sidang 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 MK Hari-hari Ini Yang biasanya Serius Yang dulu-dulunya Memang serius Membahas tentang Hukum Tata negara Akhir-hari ini Kalau kita lihat Ngeyel Saya merasa Lucu Merasa Parah Parah Banget Nah komentar-komentar Seperti itu Menjadi isi Dari mahkamah Sekarang ini Walaupun Barangkali Bagi Sebagian orang Ya Dianggap Hiburan aja Termasuk Waktu di Sela-sela Istirahat Sidang Beliau Memamerkan Sepatunya Louis Vuitton Beli di Paris Nah itu Kalau Yusril Sepatunya Ada emasnya Kalau Pengacara yang Satu lagi Sepatunya Begini Begini Nah cincin saya Ini 12 miliar Yang ini 14 miliar Masuk ruang Sidang Waduh Kita gak tahu nih Kemana arahnya Sidang di MK ini Nantinya Tapi yang jelas Seorang hotman Memang luar biasa Anda memang Membuat berita Terakhir Hotman Ada netizen Yang suruh Dia berdebat Dengan seorang Rocky Gerung Wah Kalau saya Ya gak Pantas lah Gak apple to apple Bener Hotman Walaupun anda bilang Anda gak menguasai Filsafat Tapi heran juga Sarjana hukum Gak menguasai Filsafat Padahal ada Filsafat hukum Ada Filsafat etika Ada Filsafat Para filsuf Filsuf lama Yang tentang hukum Itu orang Mengerti Filsafat semua Gak mungkin Gak gitu Tapi kok anda bilang Anda gak tahu Filsafat Tapi ya sudahlah Gak apa-apa Menurut saya Mending jangan Memang Karena level Hotman Paris Itu berdebat Dengan seorang Farhat Habas Barangkali Kemudian ada Rasman Arif Kemarin kita udah Lihat setiap Berdebat Hampir Berantem Kalimat-kalimat Cacimaki Segala macam Botak Inilah Itulah Segala macam Gak mungkin Itu diadu Dengan seorang Rocky Gerung Yang kita tahu Kelasnya bagaimana Tapi ya kita Lihat aja Ini hanya Hiburan saja Hotman Tapi saya tetap Salud Anda bisa berada Di sana Berada di jajaran 02 itu Sudah prestasi Yang luar biasa Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari komentar dari para netizen ini Di sini Gue bisa sedikit Menyimpulkan bahwasannya Mereka menanyakan Tentang Kenapa kok Bang Hotman Tidak paham Tentang filsafat Justru kan ada Filsafat hukum Filsafat etika Nah kurang lebih Seperti itu ya Dan yang kedua Di sini Para netizen Mengatakan bahwasannya Bang Hotman Tidak akan mampu Jika melawan Bang Rocky Gerung Karena sudah beda Kelasnya Dan juga Banyak yang mengatakan juga Gimik Teman-teman semua Justru Di sidang Sengketa Pilpres Di MK ini Bang Hotman itu Malah terlihat Banyak gimmicknya doang Gitu loh Karena memang benar Apa yang dikatakan oleh Bang Hotman Justru menjadi kontroversial Dan rame Di sosial media Maka dari itu Disebut Dan dikatakan oleh Netizen Di komentari gitu ya Sebagai gimmick doang Gitu Ya tapi tetep lah Kita salut sama Bang Hotman Jam terbangnya Yang memang luar biasa Sampai dia Sukses seperti ini kan Nah lalu bagaimana Komentar dari Melki Bems UI Dan juga dari Bung Ferry Amsari Yang sedikit Menyenggol-nyenggol ini Coba kita lihat Videonya Orang yang berani Mengatakan bahwa Politisasi Bansos Sebelum pemilu itu Bukan bagian dari Tidak netralnya Penyelenggaraan negara Ada orang-orang yang bodoh Bang Karena semua orang tahu Presiden Jokowi itu Berkantor di Jawa Tengah Selama dua minggu Sebelum pemilu Gitu Semua orang tahu Bahwa Bansos itu Disediakan untuk Orang-orang Di tempat-tempat Yang mungkin saja Belum memilih Prabu dan Gibran Sehingga ketika Mereka mendapatkan Bansos ini Uang Jokowi Dibilang ini adalah Bansos ini Berasnya Jokowi Bantuan dari Jokowi Sehingga mereka punya Tendensi untuk memilih Presiden Jokowi Kan ini simple kan Jadi kalau ada Orang-orang yang berani Bilang bahwa Politisasi Bansos itu Bukan bagian dari Tidak netralnya Penyelenggaraan negara Dalam pemilu itu Orang-orang bodoh Dan ini kan Kekosongan hukum Jadi kita tuh seringkali Menganggap Kecurangan pemilu itu Hanya salah coblos Di hari ha Penggelombongan suara Habis nyoblos Dan lain sebagainya Sepertinya kita butuh Peraturan baru Untuk menjelaskan Bahwa Politisasi Bansos Tidak netralnya Aparat negara Pemasangan Alat-alat Peragakampanye Oleh aparat negara Katanya gitu Tidak dibolehkannya Izin talon-talon tertentu Itu pun adalah Pelanggaran pemilu Dan harus diusut Entah itu di DPR Ataupun di MK Gitu Bang Nah kapan Kapan intelektual hukum Tata negara ini Terpanggil untuk Membicarakan kebenaran Di ruang sidang itu Saya berharap Memanggil Para pihak-pihak Yang bisa Mengungkapkan Bahwa penyelenggara Pemilu kita itu Sudah terlibat Kecurangan dari awal Dari pusat Hingga daerah Bahkan harus dipanggil Juga Komisi 2 Mohon maaf Karena Komisi 2 Terlibat menyembunyikan Fakta kecurangan itu Begitu Bang Hadar Nafis Gumai Mantan Ketua KPU Mengungkap Telah terjadi Perbincangan Untuk melakukan Kecurangan Dari pusat Hingga daerah Ditutup oleh Komisi 2 Itu barang Wartawan Dari beberapa media Yang meliput Kecurangan itu Telah menayangkan Perbincangan curang Antara Sekretariat KPU Pusat Hingga daerah Dengan para komisioner Di daerah Juga dipanggil Supaya publik tahu Seberapa buruk Pemilu kita ini Pemilu kita ini Buruk bukan karena Dirtifot Tapi memang Sudah buruk Dari asalnya Nah sayang Para intelektual Hukum Tata Negara Yang ada di ruangan itu Seolah berdebat Hal-hal yang tidak perlu Dan tidak esensial Untuk memperlihatkan Betapa hebat Kemampuan Hukum Tata Negaranya Padahal Harusnya Bang Fahri Kan harus Nyinggung Ke Bang Hormat Paris Bang Bukan begini Teknik Hukum acara Di MK Hal yang sepele Tidak diingatkan Oleh Bang Fahri Padahal Kacau sekali Apa yang Dipertontonkan itu Kalau kita Sedang bersidang Di MK Salah sedikit Dalam hukum acara Pasti sudah Ditegur hakim Nah ini Yang Pengacara Pengacara Mohon maaf Bahasanya Pengacara Mewah Dalam takaran Beracara kita Mereka tidak terbiasa Beracara di Mahkamah Konstitusi Sehingga Kemudian Terjadilah Gimik-gimik Yang rasanya Tidak perlu Yang tugas Bang Fahri Mengingatkan sebelum Jadi kayak Kasus Impotainment Bang Fahri harus ingatkan Juga Begitu bro Hukum acaranya Dan itu Menurut saya Menyita waktu kita Mengukap Kebenaran Betapa rusaknya Pemilu kita Kali ini Ya itu teman-teman Semua Sedikit disini Bang Fahri Menyinggung Soal Bung Hotman Paris Yang banyak Gimik saja Gitu kan Karena memang Beda ya Karena memang Beda ya Sidang di MK Dengan sidang Yang lain Gitu ya Seperti yang Bung Fahri Jelaskan tadi Ya teman-teman Semua Gue rasa cukup ya Semakin kesini Malah justru Ya teman-teman Semua Gue rasa cukup ya Semakin kesini Malah justru Semakin panas ya Karena Bang Hotman Paris Yang menyinggung Ataupun Karena disini Bang Hotman Paris Yang mengawali Untuk Karena statement Dari Bang Hotman Paris Yang mengatakan Bang Hot Karena dari statement Bang Hotman Paris Sendiri Yang mengatakan Bung Rocky Gerung Cuma Omon-omon Saja Akhirnya menjadi Rame Dan para netizen pun Terus mengawal Agar nantinya Bang Hotman Paris Bisa versus Bang Rocky Gerung Siapa yang akan Memenangkan pertandingan ini Kita kawal terus Teman-teman semua Oke jangan lupa Untuk berikan komentar Dan kritikan kalian di bawah ini Jangan lupa juga Untuk like Subscribe channel ini Sekian dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.